Ya, Amfresor, kami mendapat informasi bahwa Presiden datang didampingi oleh Ibu Negara. Apakah Anda juga mendapatkan informasi siapa saja para pejabat negara yang ikut hadir mendampingi peninjauan Presiden saat ini di Agam, Sumatera Barat? Ya, nampak oleh kita ini yang ikut hadir itu adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat, juga hadir Dandrem, Dandim, serta Kapolda, serta Kapolda, serta Kapolda Begit. Ada informasi, Amfresor, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari Kementerian PUPR, apa agenda kedatangan Presiden saat ini? Ya, setelah melihat secara langsung lokasi mushala dari dekat, mushala ini adalah merupakan mushala yang selamat dari bencana, sementara rumah-rumah yang ada sekitarnya adalah rusak parah. Nah, setelah dari lokasi ini selanjutnya Presiden akan berkunjung ke lokasi Posko Pengungsian yang berada di Bukit Batu Tabah, sekitar 2 km dari lokasi ini. Nah, saat ini kita lihat Presiden dengan berjalan santai menyaksikan lokasi yang sangat parah di Kabupaten Agama ini. Leona? Ya, kita juga melihat di gambar yang Anda tampilkan bagi pemirsa Metro TV, Amfresor, ada kalau tidak salah itu juga terlihat Kapolri dan Panglima TNI ya. Juga kita melihat ada Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Presiden saat ini sedang melihat situasi. Apakah Presiden juga direncanakan melihat atau bertemu dengan pengungsi mungkin Amfresor agenda hari ini? Apakah Anda punya informasi itu? Ya, dari lokasi ini nanti selanjutnya Presiden menggunakan kendaraan dinas menuju ke tempat pengungsian. Di tempat pengungsian itu juga diagendakan akan ada dialog antara Presiden dengan masyarakat. Masyarakat, nanti masyarakat sudah disiapkan untuk menurutkan apa saja keluhan ataupun yang mereka hadapi selama ini. Ya, kita sedang melihat gambar yang sedang Anda tayangkan bagi pemirsa Metro TV, Amfresor. Kita melihat juga kerusakan signifikan di lokasi tempat Anda berada. Apakah nanti direncanakan juga ada keterangan pers yang akan disampaikan Presiden atau seperti apa, Amfresor? Ya, sejauh ini kita belum dapat signifikan masyarakat akan ada deskompresi antara Presiden dengan Miketia atau tidak. Itu nanti kita cari informasi lagi selanjutnya. Waktunya dari lokasi ini karena waktu kunjungan sangat singkat, dari lokasi ini diperkirkan hanya 15 menit. Selanjutnya langsung menuju ke Posko Kengungsian. Nah, saat ini Pak Presiden sedang berdiri di pinggir sungai Batang Kocak yang merupakan tempat bencana yang terjadi. Ditampingi oleh Pak Fores, Pak Foren, dan orang lainnya. Beliau juga sedang menyaksikan alat berat sedang melakukan normalisasi sungai dan memberikan batu-batu kesar untuk ditara di pinggir-pinggir sungai sebagai pengaman. Sebenarnya di setelah kiri Presiden, itu ada jembatan keinggir yang baru saja dibangun oleh Tenggipur. Ya, kita melihat dari kejauhan saat ini memang betul yang Anda katakan, Amfresor. Apakah Presiden direncanakan juga akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita korban banjir bandang atau seperti apa agendanya Amfresor? Ya, di lokasi tempat pengungsian, Presiden saya nyutup. Awalnya adalah menjauh hutang di harapkan oleh pengungsi. Selanjutnya juga melihat kesehatan para pengungsi, dan serta kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh pengungsi. Dan dari tempat pengungsian direncananya siang, itu nanti Presiden akan istirahat di kota Bukit Tinggi untuk makan siang. Sementara untuk bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, di sini kita belum mendapatkan informasi secara detail apakah mereka akan menjerahkan bantuan secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau ke Kabupaten Agam dan Tanah Datar, ataupun langsung kepada pengungsi. Ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal itu. Ya, mungkin sekaligus kami meralat Am Fraser dan Pemirsa Metro TV bahwa yang ikut mendampingi kehadiran Presiden Jokowi Dodo, bukan Kapoli dan bukan Panglima, tapi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Sekretaris Militer Presiden, Komandan Pas Pampres, dan pelaksana tugas Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden yang juga didampingi oleh para pejabat daerah seperti yang rekan kami Am Fraser katakan tadi. Am Fraser kami mendapatkan informasi bahwa kunjungan ini tidak akan terlalu lama karena siang belum tahu juga pukul berapa Presiden akan kembali ke Jakarta. Apa benar demikian atau seperti apa Am Fraser? Nah, kita dapat informasi seperti itu yang berkunjung bertatap maka dengan Komisi, selanjutnya Presiden akan makan siang di Bukit Tinggi, dan selanjutnya akan langsung menuju BIM, karena cuaca di Sumatera Barat, terutama kawasan yang akan dilewati oleh tombongan ini juga cukup berbahaya. Mereka melihat kondisi cuaca aset ini mendung dan akan mungkin akan terjadi hujan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka tombongan ini harus cepat-cepat menuju Kota Padang, karena seluruh jalur dari Bukit Tinggi atau Agam ini menuju Kota Padang, itu adalah sangat rawan terjadi banjir sesulan ataupun tanah loncor. Begitu, Leonor. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!